Sejumlah alat peraga kampanye di Jombang, Jawa Timur ditertibkan. Menurut Bawaslu Jombang, total ada 252 atribut kampanye yang melanggar. Informasi tadi sekaligus menutup Anyu Semalam, saya Aulia Wardani dan juga kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih dan juga sampai jumpa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai melakukan razia alat peraga kampanye seperti di Desa Pelanti, Kecamatan Jombang. Bawaslu mengerahkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam untuk mencopot atribut kampanye yang dipasang para calon anggota legislatif. Menurut Ketua Panwascam Jombang, Heru Widodo mengatakan pencopotan paksa alat peraga kampanye dilakukan karena sebelumnya pihaknya telah menegur partai politik namun tidak diindahkan. Semua banner balu yang dilepas ini nanti akan kami amankan dengan posisi kondisi yang sebagaimana mestinya kami buatkan berita acara. Jadi kondisinya nanti akan diambil kalau memang mau diambil kembali oleh tim atau para peserta pemilu itu kami persilakan untuk mengambil di Panwascam Jombang. Nanti akan kita buatkan berita acara penertiban dan juga saat pengambilan. Jombang Jombang Jombang.